Ayah menantu-menantu, kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun. Selama ini yang membesarkannya siapa? Yang meregang nyawa melahirkannya siapa? Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang. Belum tentu dapat menembus satu tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar. Pertama, sirik. Yang kedua, aku keluar di naik. Kalau ada uang, belikan. Sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nah, anak-anak HP sebab Pak Ibu rusak ya? Diperiksa HP-nya nggak rusak. Terus anaknya nggak ingat. Dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi surat Tuhan karena kau kencing dikaitnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azam subuh tiba. Di hari tua ini, bahagiakan dia. Belikan makanan yang enak. Pakaian, bawa dia jalan-jalan. Orang Cina, saudara kita dari Tionghoa, itu sangat menghormati orang tua. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur sampai di kemal. Ustaz hari ini kita tidak ada ceramah jalan-jalan kemal. Sampai ke atas saya lihat ada orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Satu baris orang tua. Anak-anaknya menyuapkan makanan. Kenapa? Karena mereka percaya rezeki bisa dijolong, rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua. Orang tua kata dia mongki. Dia percaya itu. Teorinya kita yang punya. Tapi mereka yang mengamalkan. Mana baktimu pada orang tua? Jaga orang tua. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis, mencakar dinding. Penyesalan berakhir tak ada gunanya. Saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya tinggal, baru dia nangis. Ini pasti nyesal karena tak berbakti. Mau saya antuk karena ini kepala. Dulu waktu dia sehat, waktu dia hidup, kenapa kau biarkan? Sekarang setelah datang orang tua, mau pinjam uang 50 ribu untuk buka puasa. Nah, pinjam 50 ribu, mama mau beli makan buka puasa. Sebentar ya, ma. Ku tanya istriku dulu. Tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa. Tak ada gunanya. Ini, kalian yang sebelum-sebelum menikah masih lajang. Katakan dulu. Do you marry me? Sudikah engkau menikah dengan aku? Mau, mau, mau. Mau jawab, mau aja atau mau banget ya? Tapi engkau akan menjadi to be a second woman. Engkau akan menjadi perempuan kedua. Yang pertama siapa? I love my mom. Aku midik suamiku. Tapi suamiku midik ibunya. Karena surga di bawah telapak kaki.